Pada video kali ini adalah USB V380 kamera Lalu untuk kameranya seperti ini ya Dia fleksibel, ini bisa kita tekuk Lalu bisa menggunakan USB Jadi mau dicolok di komputer atau dimanapun bisa Selanjutnya untuk kelengkapan yang didapat Ini ada manual dalam bahasa Mandarin ya sepertinya Selanjutnya di kelengkapan kami Kami sertakan juga manual dalam bahasa Indonesia Untuk cara pairingnya Lalu ini ada semacam seperti pen kecil Ini untuk melakukan perisetan Untuk aplikasinya sendiri adalah V380 Bisa di download di Google atau di iOS app Pada saat awal menyalakan Dikarenakan kamera ini tidak ada suara Tidak ada speaker Jadi kita harus sambil memperkira-kira ya Untuk suaranya Untuk di saat awal Pada saat awal menyalakan Pastikan saja Pastikan saja kita sudah download dahulu Untuk kameranya Aplikasinya V380 seperti ini Aplikasinya V380 seperti ini Dan pastikan Anda sudah login dan register terlebih dahulu Lalu pada saat awal menyala Pastikan bahwa kita sudah melihat pancaran wifi nya Apabila belum kita bisa melakukan perisetan Biasanya pancaran wifi nya MV sekian 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 Jadi seperti ini Ini kita sudah nyalakan Tapi pada saat awal menyala Dia belum ada pancaran MV sekian 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 Jadi saya melakukan perisetan dengan menekan tombol reset Kita tahan kurang lebih 5 sampai 10 detik ya Tombol resetnya ada di sisi pinggir sini Ini tombol resetnya sebelahnya slot micro SD Sambil diperkira-kira Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dapan Sembilan Sepuluh Lalu kita lepas Selanjutnya kita pastikan kembali Apakah dia sudah muncul MV sekian sekian Seperti ini Dikarenakan Untuk kamera ini tidak adanya speaker Makanya dia tidak mengeluarkan suara Apabila sudah mengeluarkan MV sekian sekian Kita tinggal masuk ke dalam aplikasi Kita cukup masuk ke dalam aplikasi V380 Jadi sebelum memparing Ada baiknya memastikan dahulu untuk pancaran wifi nya Lalu akan muncul seperti ini Kita close saja Langkah awal yang kita lakukan adalah Dengan mengeklik tanda plus pada pojok kanan atas Selanjutnya Nah pada saat ini dia akan minta QR code Karena Kamera ini tidak ada ID ataupun barcode segala macam Kita cukup klik Highlight biru Yang seperti ini Selanjutnya kita pilih lagi Wifi smart camera AP hotspot connection Lalu kita pilih jaringan wifi Yang akan kita pairingkan Kita confirm Klik connect AP hotspot Lalu kita masuk ke dalam pancaran AP hotspot nya Yang MV sekian sekian seperti ini Apabila sudah Kita cukup tekan back Nah kamera akan memparingkan Apabila proses pairing berhasil Kita akan berpindah ke halaman berikutnya Halaman penamaan kamera Kita akan berpindah ke halaman penamaan kamera Apabila proses pairing berhasil Seperti ini Selanjutnya cukup klik finish Atau mau dinamain bebas Nah ini kita sudah masuk Sudah masuk dan sudah ter pairing Selanjutnya tekan tanda play Dia akan minta untuk mengeset password Saya set dahulu password nya Lalu kita klik confirm Kamera sudah menyala Untuk kamera ini Sudah dilengkapi dengan microphone Jadi kita bisa mendengar suara Hanya kita tidak bisa Untuk berbicara Two way audio Jadi dia tidak punya speaker Selanjutnya kamera ini Dia sudah ada fitur Karena terlalu kecil ya Jadi sudah tidak ada infrared Cuman dia bisa menyala Mengeluarkan warna hitam putih Pada saat gelap Tapi kalau benar-benar gelap sekali Nanti yang terjadi itu Seperti blank saja Nah tidak terlihat seperti ini Tapi kalau masih ada pancaran cahaya Dia akan hitam putih Lalu pada fitur disini Disini ada setting Kita ada image setting nya Color black and white Atau auto Kalau color Walaupun posisi kita gelap Dia akan tetap berwarna Dia akan tetap berwarna Walaupun posisinya agak sedikit remang ya Walaupun posisinya agak sedikit remang Seperti ini Dia akan tetap berwarna Kalau black and white Posisinya agak gelap Dia akan switching Menuju Hitam dan putih Untuk auto pun sama Sekian untuk cara pairing nya Jadi pastikan saja Pancaran AP hotspot nya Lalu dengan menekan tombol reset Kurang lebih 10 detik Sekian Selamat menikmati